Oke, ya, good evening everyone, good evening, hello, you can speak up, ya, and you can open your mic if you want to speak up to me. Jadi, kamu bisa buka mic-nya kalau kamu bicara, ya. Oke, welcome to our class for this semester. Jumpa kembali, ya, di kelas kita semester ini. Our class for this semester is the advanced English. I mean the continuing English for English too. Jadi, untuk mata kuliah kita di semester ini adalah lanjutan dari bahasa Inggris sebelumnya, yaitu bahasa Inggris 2. And because today is our first meeting, karena ini hari pertemuan pertama kita, So, I just tell and explain about our contract of a lecture, our RPS, our model, and also the introduction of advanced English. I mean for English too. Jadi, hari ini saya hanya menjelaskan dan memberitahu kira-kira apa saja tentang kontrak kuliah kita, RPS kita, kemudian modul kita, dan selanjutnya adalah pengenalan sedikit terkait dengan bahasa Inggris selanjutnya di bahasa Inggris 2. I believe all of you have learned about me. Saya rasa kalian semua juga sudah kenal saya. Oke. Because in the first semester, some of you have taught by me. Jadi, beberapa dari kamu itu sudah pernah belajar dengan saya ya, with me. So, that's why. I think I don't need to introduce myself anymore. Jadi, saya rasa saya nggak butuh lagi untuk menjelaskan tentang diri saya lagi. Oke. I just want to explain about our contract of a lecture first. Okay. Which I'll try to explain first. Bentar saya coba untuk saya screen dulu. Okay. Okay. The first one that I want to show you is about our contract of a lecture. contract of a lecture, ya, related to our planning for this semester. Jadi, terkait dengan kontrak kuliah kita, ini adalah rencana yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan ini. Oke. The first one I will explain to you about the general information. Ya. Pertama, saya jelaskan dulu tentang informasi secara umumnya. Our subject is about advanced English. Yes, I mean for English too. Jadi, ini adalah lanjutan mata kuliah, ya. Dari mata kuliah bahasa Inggris. Di mana mata kuliah bahasa Inggris yang kedua. Because in the first semester, you have learned and taught about English 1. English 1 just talk about the structure and grammar. But the difference between English 1 and English 2, ya, actually English 2 is still about the structure and grammar, but more than about the structure and grammar. Okay, let's see about this one in our material later. And the next one, your lecture is me. I think you have known about me. Okay, you can call me Miss Chika or Mem. Kalau sekarang sudah bisa manggil Mem, ya. Kalau semester lalu mungkin manggilnya sudah Miss. Sebentar lagi saya akan jadi Mem, jadi sudah bisa manggilnya Mem. Oke, and then this is my email. If you want to send me, for example, like your tax or anything else that you want to send, ya, you can send by email. Or by using my number phone here. Okay, kalau mau mengirim sesuatu, apakah tugas atau bertanya sesuatu, kalian bisa text atau kirim ke email atau ke nomor HP saya yang ini. And then our subject here, for you, ya, all of major in bachelor degree in Kloitano, Santara. Your daytime and place for Thursday for today, ya. And we can start our class, ya, at 5.30 p.m. until 7.00 p.m. in virtual learning. Jadi ini harinya. Waktu kita dan tempat adalah secara virtual. And then here for your class, ya, informatics engineering for BNC class, ya, in Medan, Medan 01. In second semester, ya, di dalam, di semester 2. That's all about the journal information. The next one, I will explain for the subject description. Okay. Related to the subject description, I am, as your lecturer, have designed your subject here, ya. I want you to have more knowledge. I want you to have more skills, ya, related to your preparation, especially for the towel skill. But actually, I want your understanding first. Actually, do you know about towel? Do you know about towel? No? How about the other? Okay. Have you ever heard about towel? Udah pernah denger gak tentang towel? Udah pernah denger, M. Okay. So, Agus, can you explain about your experience maybe? Related to towel? No experience? Enggak pernah ngikutin, cuman denger aja. Okay. Cuman gak pernah ngikutin atau mengetahui apa itu towel, gitu lah. Okay. Ya. Okay. How about the others? Bagaimana dengan yang lain? Same? Or maybe? Never? How about the others? Gum-gum, Manalu? How about you? Have you ever heard about towel? Or maybe do you have any experience related to the towel examination? Manalu? No? No? Okay. Okay. If you don't know about the towel, after this one, I give you explanation. Yeah. Just a little bit of explanation related to towel. But for this semester, we will focus in how to master a towel skills. How to answer the towel test become a best score. Yeah. Good score. You can correct. You can answer your test correctly. Yeah. Easily, because I will give you some tips and tricks, how to be a master in towel. Okay. That's about our subject description. Jadi, untuk penjelasan mata kuliah ini, saya sudah design, ya. Untuk mata kuliah ini fokusnya adalah untuk memberikan pengetahuan pada kamu bagaimana memahami towel itu sendiri. Bagaimana menjawab towel supaya lebih mudah, supaya mendapatkan skor yang tinggi, supaya yang kamu jawab itu adalah benar dan cepat. Karena di sini nanti akan ada beberapa tips dan triksnya bagaimana untuk menjawab soal towel itu dengan mudah. Nanti akan saya jelaskan sedikit saja singkat untuk hari ini, pengenalan tentang towel itu sendiri untuk bahasa Inggris 2 sebagai bahasa Inggris selanjutnya kita. Nah, and then the next one is about the subject objective. Jadi, tujuan mata kuliah kita ini untuk apa, ya. I wanna, you can have the towel knowledge. You can have the towel skills. Because we can see, ya, that there are three categories, ya, in the towel. The first one, how to master in listening comprehension. The second one, how to master in the structure and written expression. And the last, how to be a master in reading comprehension. Jadi, tujuannya adalah saya berharap kamu nanti bisa mengetahui, ya, bisa menambah pengetahuan towel-mu. Karena di towel itu sendiri nanti ada tiga kategori biasanya yang disajikan. Ada dia, ya, listening. Ada dia bentuknya structure, structure ini tata bahasa. Grammar-nya, penggunaan bahasanya, tata bahasa. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan membaca. Ya, dan tujuannya saya berharap you can understand and answer the towel test. Itu harapan saya. Oke, kamu bisa memahami, bisa menjawab tes towel itu dengan mudah dan tepat. And about the subject advantages, ya. I wanna, after you complete our class for this semester, you can get more skills. You can get more knowledge, ya. Your skills, your knowledge, become increased, become more and more. Jadi, jangan nanti udah belajar ini juga nggak meningkat. Saya maunya setelah kamu belajar bahasa Inggris dua, bahasa Inggris lanjutan, terkait towel, pengetahuan sama keterampilan kamu jauh lebih meningkat. Oke, karena kenapa pentingnya TOEFL? Nanti kita lihat, kenapa sih? Nanti kami harus TOEFL, kami kan jurusan komputer. Yes, that's right. Ya benar. But, all of the majors, semua jurusan, ya. Semua jurusan. And, in knowing, in examining your foreign language, especially for your English, you can't know from your skills in TOEFL, in IELTS. Itu dia. Jadi, semua jurusan-jurusan apapun itu. Biasanya untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris mereka, bisa adalah salah satunya dengan mengikuti ujian atau test of TOEFL. Tidak hanya TOEFL sih, ada juga namanya IELTS. Nanti kita lihat. Tapi kita di semester ini fokusnya adalah tentang TOEFL. Oke, the next one. Mari kita lanjut. This is about our material. Our material for this semester, untuk materi kita di semester ini, I try to teach you about listening, structure, and then reading. So, the first one, you can know about preparation before joining TOEFL test. Ini nanti persiapannya. Nanti saya jabarkan sedikit saja. Lalu untuk materi selanjutnya about listening. Listening nanti di sini dibagi tiga materi kita. Listening part A, part B, dan part C. Part A ini bentuknya adalah short dialogue. Short dialogue itu berarti percakapan pendek. Berarti nanti ada dua pembicara. Ada pembicara perempuan, ada pembicara laki-laki. The man and the woman for the speaker. Kalau dia bentuknya part B, yang bagaimana mis? Kalau dia part B, dia long conversation. Long berarti agak panjang percakapannya. Tetap dua orang, tapi dia agak panjang, dan itu bisa menjawab untuk beberapa pertanyaan. Meanwhile, for part C here about speech. Kalau dikatakan speech, berarti dia bentuknya adalah seperti berpidato, seperti berbicara dengan sendiri, tapi nanti itu menjawab beberapa pertanyaan. Jadi nanti untuk di listening, ini nanti ada tiga kategori yang akan kita pelajarin. Selanjutnya untuk di structure. Structure ini saya rasa kalian juga semua sudah tahu. Nanti belajar tenses. Tenses kemarin kita sudah belajar di bahasa Inggris 1. Modal participle, sudah juga. Concordance, sudah juga. Conditional, sudah. Causative and relative pronoun. Basic feature, word order. Embedded question. Kemudian question, text, and conjunction. Kemudian jirun and to infinitive. Ini semuanya adalah tentang structure dan grammar. Kalau kamu sudah memahami bahasa Inggris 1 di semester lalu, kamu akan lebih gampang untuk di bahasa Inggris 2 ini. Kemudian yang terakhir, nanti kita fokus materinya adalah tentang reading comprehension. Reading comprehension ini berarti kemampuan kamu memahami bacaan. Sama layaknya kamu di National Examination, UM. Ada disajikan soal, panjang, teks. Nanti jawab pertanyaannya berdasarkan teks yang diberikan. Itu kalau dia reading. Jadi materi kita terbagi tiga kategori. Listening, structure atau grammar. Kemudian yang ketiga adalah reading. Oke, itu dia materi kita selama satu semester ke depan. Kemudian disini ada evaluation. Jadi saya nanti mengevaluate kamu itu berdasarkan dari skor TOEFL kamu. Nanti akan saya berikan soal TOEFL itu di midterm dengan final term. Tapi saya ambil nanti di midterm 30%, di final term 40%. Kehadiran 10%, taks 20%. Ini untuk latihan-latihan selama setiap minggunya. Jadi totalnya adalah 100%. The next one, ini adalah schedule kita. Untuk schedule disini sudah saya bagi. I have divided into 16 meetings. Sudah dibagi ke dalam 16 pertemuan. Jadi hari ini kita hanya fokus kepada kontrak kuliah. RPS, modul. Kemudian pengenalan dasar-dasar TOEFL itu bagaimana. Hari ini hanya itu. Kalian sudah bisa paham. Tentu saja ke depannya nanti bisa memahami apa ya yang akan kami lakukan. Kegiatan apa yang akan kami lakukan di semester ini. Untuk di materi listening, saya akan bagi menjadi 3 pertemuan. Jadi pertemuan kedua, ketiga, dengan keempat ini fokusnya adalah listening. Nanti dibagi pertemuan part E-nya. Part E ini di 2 pertemuan. Karena nanti di part E ini ada 6 materi. Jadi saya bagi 3-3. Kemudian di part B ini nanti dengan part C saya gabung menjadi 1 pertemuan. Makanya listening kita butuh 3 pertemuan. Kemudian pertemuan ke meeting ke 5, 6, 7, hingga ke 15. Ini nanti fokusnya adalah pada grammar atau structure. Fenses kamu sudah belajar. Models. Ini yang tadi saya katakan. Ini semuanya terkait dengan structure atau grammar. Sampai di pertemuan ke-14. Dan last meeting, for meeting 15, about reading comprehension. Nanti di pertemuan ke-15 baru fokusnya adalah tentang reading. Kalau reading, saya rasa ini gampang. Karena sesuai dengan kemampuan kamu dalam hal membaca. Tapi kalau listening, kemampuan kamu dalam hal mendengarkan. Kalau structure, kemampuan kamu dalam hal memahami. Ya terkait tata bahasa yang diberikan. Jadi tetap itu adalah tergantung dari kemampuan kamu yang memang dalam bahasa itu harus ada 4 yang kamu pahami. Kamu harus bisa mendengar. Kalau sudah mendengar, kamu harus bisa bicara. Kalau kamu sudah bisa menulis, kamu berarti bisa membaca. Ini saling keterkaitan satu sama lain. Jadi orang menilai itu bisa enggaknya dalam bahasa Inggris biasanya ada tes. Tesnya bentuknya apa? Ya ini. Seperti bentuk salah satunya adalah contohnya TOEFL. Kenapa kita butuh TOEFL? Nanti akan saya jabarkan. Kita selesaikan dulu kontrak kuliah kita. Di sini ada rules. Rules yang pertama. All of the students must obey all the rules. Jadi saya rasa ini juga sudah kamu pahami ya. Semua mahasiswa itu harus menaati peraturan. Must attend in virtual class in Zoom meeting on time. Not more 15 minutes. Jadi harus hadir di kelas Zoom itu atau di Google Classroom. Harus on time. Enggak boleh lebih dari 15 menit. Must use uniform. Kalau bisa gunakanlah uniform. Tapi saya rasa sudah oke. Mungkin ke depannya gom-gom. Bisa dibuka. Risky. Oke. Indah. Pravona. Videonya bisa dibuka. Nah indah. Kan wajah kamu cantik kalau dibuka. Indah. Kamu bola balik mati tutup. Mati tutup. Indah ya. Oke. Usahakan pakai uniform ya. Oke. Mestri. Mungkin ke depannya bisa pakai uniform ya. Mestri. Ada uniform ya. Ada bu. Lagi di toko. Lagi di apa? Lagi di tempat kerja. Oh. Kamu sambil kerja. Oke. Tapi saya hargai kamu sambil kerja. Bisa belajar. Mudah-mudahan apa yang kamu dengar. Bisa kamu resapi. Nggak masuk kanan. Keluar kanan. Ya. Thank you. Kemudian. Every communication tools must be conducted. Nah ini saya rasa udah oke nih ya. Must finish or complete the task and examination on time. Kita tahu lah ya. Kalau ada midterm, ada final term. Lengkapilah tugas-tugas semuanya. Ujian-ujian. Meskipun kita online. Secara on time. Jangan nggak on time. Oke? Oke. Ini kontrak kuliah kita. Nanti kontrak kuliahnya saya mau ditandatangani oleh chairmannya. Siapa chairman di kelas ini ya? Agus? Enggak tahu. Enggak tahu. Belum ada dibahas. Oke. Nanti perwakilan aja ya Agus. Saya minta tolong Agus. Kamu perwakilan. Kamu cek Google Class. Sudah saya kirim bentuk word-nya. Kontrak kuliahnya ini bentuk word. Nanti saya minta tolong tanda tangani secara digital kirim ke nomor HP saya. Bisa Agus? Pertanda kalau misalnya kita saling sepakat antara kontrak kuliah kita. Dan saya sudah jabarkan dengan detail. Bisa Agus? Saya sebenarnya bu masih baru. Pake Google Classroom. Jadi belum ngerti kalau Google pakai Google Classroom. Tinggal download. Enggak kan bentuknya word. Tinggal kamu download. Kamu tanda tanganin aja. Secara digital. Ada mau bertanya sama pihak kampus. Karena di bagian people itu, bagian di muridnya nama saya belum ada. Di kelas media itu. Belum dibuat nama saya. Oh, kamu bisa lapor nanti ke Bu Agustina ya? Bu Agustina, Kak Prodinya kan? Kamu lapor ke Bu Agustina bagaimana ke depannya. Jangan sampai kamu nggak teregistrasi. Oke, Agus? Iya, Bu. Oke, thank you. Oke, the next one saya akan menjelaskan tentang sedikit pengetahuan tentang Bahasa Inggris 2. Advanced English Study ya. Fokusnya adalah dengan TOEFL. Oke. Tadi mungkin bertanya-tanya yang nggak ngerti. Apa sih TOEFL itu? Ngapain sih, Nes? Belajar TOEFL? Oke. Ada beberapa yang udah tahu. Ada yang belum. Saya akan cabarkan sesimpel mungkin. Ketika kita berbicara TOEFL, If we can talk about the TOEFL, TOEFL is the kind of test English as a foreign language. Jadi ini salah satu bentuk tes Bahasa Inggris. Salah satu bentuk cara untuk mengetahui kemampuan Bahasa Inggris. Bagaimana kemampuan Bahasa Inggris kita bisa dinilai orang itu adalah lewat TOEFL ini. Oke, jadi salah satu jenis bentuk ujian sebenarnya. Nah, di TOEFL ini, saya katakan tadi, saya jelaskan. Nanti ada tiga kategori. Ada kategori mendengarkan. Ada disajikan nanti audionya. Ada dia strukturnya. Ada dia readingnya. Inilah dia TOEFL. Oke. Lalu, Miss, apa gunanya kita belajar TOEFL? Nah, di sini TOEFL itu sendiri. Can give many advantages for you in academically. Related to your education. Related to your research. Or maybe for the general for your job. Oke. Jadi, kalau TOEFL itu sendiri bisa bermanfaat secara akademis. khususnya untuk pendidikan kamu. Kamu misalnya mau melanjutkan studi kamu. Mau S2. Kamu wajib harus punya skor TOEFL. Contoh misalnya di USU. Dipatokkan. Syarat untuk S2. Harus memiliki skor TOEFL 500. Nah, kamu harus ikut nanti ujiannya. Dapatkanlah skor 500 itu baru kamu bisa melewatinya. Itu dia. Maka penting. Mau jurusan apapun itu, semuanya bahasa Inggris itu adalah patokan untuk mengetahui kemampuannya adalah lewat TOEFL. Tapi tidak hanya TOEFL. Ada banyak jenis sebenarnya. Cuman yang paling general itu di Indonesia adalah TOEFL. Kalau kamu misalnya mau ngambil BS Isua ke Australia, nanti pakai IELS. Kalau IELS lebih mahal lagi biayanya. Lebih susah lagi. Karena ada ngomong langsung sama native speaker-nya. Ada kamu menulis esenya panjang. Nah, sebenarnya banyak sih. Bukan hanya TOEFL. Tapi kita ambil satu contoh adalah yang paling general yang sering digunakan di Indonesia yaitu TOEFL. Kemudian TOEFL ini berguna juga misalnya kamu mau membuat penelitian. Oke? Buat penelitian. Biasanya rata-rata itu minimalnya ada 500. Atau kamu mau mencari pekerjaan. Misalnya di BUMN atau di CPMS. Ada beberapa instansi yang harus memiliki skor TOEFL minima 400 katanya. Yaudah, kamu harus itu. Kamu ikutin ujian tes TOEFL itu. Yang tersertifikasi. Itulah dia gunanya. Makanya kamu setidaknya kamu tamat nantinya dari penelitian. Kamu ngerti. Oh, ini yang namanya TOEFL. Jadi nggak gampang lagi. Oke? Gitu. Next. Sudah tahu kegunaan TOEFL selanjutnya terkait bentuknya. Nah, ini tadi saya sudah jabarkan. Bentuk TOEFL itu tadi sudah saya jabarkan nanti terbagi tiga biasanya. Biasanya listening itu ada 50 soal, structure-nya 40, reading-nya 50. Dan bentuknya itu semuanya adalah multiple choice. Multiple choice berarti pilihan berganda. Ada yang bentuknya paper-based test, TBT. Ada yang bentuknya CBT. Paper-based test berarti kayak kita jaman SMA, pakai pensil. Kalau CBT, yang pakai komputer online langsung. Kalau dia di PBT, waktunya lebih singkat, 150 menit. Lebih dari 150 menit. Kalau dia di CBT, biasanya 240 menitan. Nah, untuk pengklasifikasiannya, berdasarkan Carson, ini ada empat macam. Untuk skor 310 sampai 420 itu di level elementary. 420 hingga 480, low intermediate. 480 hingga 520 itu di level high intermediate. Kemudian di advance-nya itu adalah 525 sampai 677. Jadi nanti saya menilai A, B, C, D. Nilai akhir kamu, saya ambil dari skor di sini. Saya maunya kamu itu berada di skor 480, kamu dapat A. Tapi kalau kamu nanti hanya mendapat skor 420 hingga 480, nanti B. Nanti kita di UTS, di UAS, nanti kan itu yang saya sajikan soalnya. Saya lihat berdasarkan skor kamu. Maka kalau bisa kamu skor ini, berarti nanti kamu bisa dapat A. Tapi kalau hanya di level ini, berarti B. Kalau di elementary atau di bawah elementary, baru dia C. Oke? Oke. Oke lah, masa nggak oke. Nanti belajar. Nanti kita latihan. Nah, bagaimana cara perhitungan TOEFL? Di sini sudah saya sajikan. Oke, di sini sudah saya sajikan. Nanti ada tiga sesi. Sesi satu listening. Sesi dua ini structure. Sesi tiga ini adalah reading. Kalau dia jumlah skornya 50, nanti cara ngitungnya karversinya gini. Contoh, kamu di listening benarnya adalah 30. 30 ini konversinya berapa? 49. Contoh misalnya di structure, kamu benarnya berapa? 34. 34 berarti berada di level 58. Di seksi tiga nanti kamu readingnya benarnya 29. Berarti konversinya 47. Baru nanti kamu lihat konversinya. Berapa? Sesi satu. Sesi dua. Sesi tiga. Dikonversi, dijumlahkan, lalu dikali sepuluh, dibagi tiga. Dapatlah nanti skornya 540. Itu cara perhitungan TOEFL. Makanya, oh 540 berarti nanti aku berada di level advanced. Berarti bahasa Inggrisnya sudah tinggi. Paling tinggi di advanced. Oke, nanti saya maunya seperti itu. Di akhir, berapa listening kamu, reading kamu, structure kamu, ditotalin, dikali sepuluh, dibagi tiga. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan TOEFL itu sendiri. Jadi, kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Sebelum saya lanjut. Ada? Saya sudah bagi di Google Class, kamu bisa cek. Saya sudah bagi untuk modul. Modul selama satu semester ke depan, kita pakai modul yang sudah saya bagi. Sudah saya buat ini. Ini dari semester satu, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Sudah dijabarkan di sini. Ini nanti saya sajikan dalam bentuk audio. Ada audionya. Setiap pertemuannya nanti kita belajar bagaimana untuk mendengarkan. Oke, ini hanya jawaban-jawaban. Nanti audionya dari saya. Oke, semuanya ada di sini. Oke, sampai 82 halaman untuk modul kita. Kemudian ini tadi yang saya jabarkan tentang pengenalan bahasa Inggris lanjutan. Ini kontrak kuliahnya, lalu RPS. RPS ini sebenarnya hubungannya adalah sama dia dengan kontrak kuliah. Hanya berbicara tentang capaian prodi, capaian pembelajaran mata kuliahnya bagaimana. Kemudian tentang deskripsi singkat. Ini yang saya sudah jabarkan tadi di kontrak kuliah. Kemudian materinya, ini sudah saya jabarkan juga tadi di PPT tadi. Referensi yang digunakan adalah ini bukunya, King Toffle dengan Longman. Ini mata kuliahnya, mata kuliah bersyarat karena lanjutan dari bahasa Inggris 1. Kemudian untuk RPS itu sendiri rencana. Berarti rencana dari pertama perkuliahan hingga akhir. Ini sudah saya jabarkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Jadi yang sudah saya jabarkan tadi. Mahasiswa memahami strategi TOEFL dalam reading. Nah, aktivitas kita apa? Jadi semuanya sudah saya jabarkan di dalam RPS ini. Oke, jelas? Apakah sudah jelas? Untuk kontrak kuliah kita dengan RPS dan pengenalan TOEFL itu sendiri, apakah cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kenapa indah? Tidak, Bu. Tidak, oke. Kalau begitu, kalau memang sudah tidak ada, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Oke, I think that's all about our class for this evening. No tax. Hari ini kita nggak usah ada tax dulu. Masih pengenalan, jadi belum ada tax. Belum ada tugas. Don't forget to fill your attendance. Jangan lupa isi absensinya di guru kelas, ya. Oke. And because you don't have any questions, ya, so far, I think it's enough, ya, for today. Is it okay if we close our class? Oke. Halo. Is it okay? If you can say okay, I will close our class. Kalau memang kamu bilang okay, saya bisa tutup kelas, ya. Because I think it's enough. Saya rasa udah cukup. Thank you. We can meet again next week. Oke? Thanks for your participation and joining into our class for this evening. Assalamualaikum and good evening, everyone. Good evening. Bye-bye. I close our class. Bye. Good evening, Meg. Bye-bye. Bye-bye. Thanks, ya. Okay. Bye-bye. 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 Terima kasih.